Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Kita mulai karena sudah setengah dua, selama lima menit. Sebelumnya, saya sampaikan pada banyak kelas ini, ini baru perdana, kita ketemu untuk mata kuliah, rencangan, sampel yang sudah sebelumnya, mungkin Pak Yudi sudah menyampaikan beberapa materi dan sekiranya nanti kita memfokuskan ke dalam dasar dan juga kenapa rancangan sampel ini menjadi bagian penting di dalam epidemiologi dan apa yang sudah dijelaskan, tentunya nanti ada beberapa kaitan yang yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan dan juga ada beberapa yang untuk memastikan atau memastikan kembali apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena memang terkaitan dengan sampel dan juga sampling sendiri, karena memang bagian mulai dari kontak kuliah metodologi penelitian dan biar statistik inferensial, semuanya bermuara nanti ke sini semua. Jadi sebaiknya nanti Anda semua juga harus paham secara filosofinya juga dan tidak hanya bicara nanti perhitungan saja. Tapi apa makna dari mata kuliah ini dipelajari. Seperti itu. Jadi ukuran sampel dan metode sampling dalam epidemiologi nanti ini yang kita kaitkan bagaimana sebenarnya ini menjadi bagian penting tadi. pertama adalah yang perlu kita pahami di dalam kompetensi memahami mata kuliah ini. Pertama kenapa bagaimana konsep dan pentingnya ukuran sampel di dalam penelitian terkhusus nanti epidemiologi. Nah yang kedua adalah memahami bagaimana ukuran sampel ini bisa tepat untuk kita di dalam mengestimasi baik parameter statistik maupun juga nanti hipotesis. Dan yang ketiga adalah tidak hanya memahami tadi dan Anda harus mampu melakukan komputasi dengan berbagai aplikasi untuk mengukur atau menghitung ukuran sampel yang sesuai atau memadai nanti di dalam penelitian. yang keempat adalah tentu yang mungkin Pak Yudi sudah menjelaskan yang terakhir ini bicara metode sampling di dalam epidemiologi. Nah saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kenapa nanti memang ada beberapa yang kita coba di lab karena memang kalau memang tidak memadai waktunya memang kita secara online tapi kalau sebaiknya itu memang cari waktu untuk bisa tetap secara offline nantinya. Nah ini ada beberapa yang nanti akan saya skip ke Anda dan saya kira memang apakah nanti perlu diulang kembali atau tidak tapi yang jelas sama yang saya sampaikan juga di kelas-kelas yang lain artinya Anda satu kelas harus artinya frektensinya sama. Jangan nanti kita sudah jauh bicara tapi yang satu belum paham apa sih sebenarnya konsepnya. Nah kita mulai dari sini dulu sebelum kita jauh nanti Anda berpikirnya apalagi nanti kita belajar yang lain apa hipotesis dan lain sebenarnya kaitannya apa sih dengan sampel yang kita pelajari juga dalam mata kuliah ini. Awalnya sebenarnya konsep itu sebenarnya ini yang harus Anda pelajari yaitu sudah Anda sudah tak itu sebenarnya awalnya itu basicnya adalah memang di biostatistik inferensial kalau Anda ingat di biostatistik inferensial itu kan ada bicara estimasi ada bicara hiji hipotesis itu karena konsep di biostatistik inferensial itu ketika kita memahami bagaimana kita bicara sampel dan populasi karena konkretnya di dalam penelitian tidak tidak mungkin kita melakukan penelitian yang punya keterbatasan dalam hal ini semua populasi itu akan kita ambil jadi istilahnya gini bersyukur kita dapat mempelajari biostatistik inferensial atau inferensial biostatistik dengan mudahnya kita tidak perlu kita mengambil seluruh populasi tapi kita bisa memanfaatkan hanya beberapa sampel yang memadai atau adekuat istilahnya yang memadai untuk kita estimasi bagaimana sebenarnya sesungguhnya ada di populasi itu konsep pertama yang harus Anda pahami sebelum jauh Anda bicara rancangan dan lain-lain nanti pas UAS kalau di uji jangan sampai Anda tidak paham itu itu konsep pertamanya karena kita punya keterbatasan tadi makanya agar syukur tadi kita belajar bisa informasi artinya apa dengan sampel saja kita bisa memprediksi kita bisa mengesimasi atau menggambarkan kondisi sesungguhnya tidak salah misalnya lembaga survei atau melakukan penelitian yang lembaga survei semakin akurasinya tinggi semakin presisinya bagus tentu dengan sampel yang memadai yang sesuai mungkin sampelnya yang lebih besar mendekati populasi biasanya estimasi yang dilakukan itu kan lebih tepat menggambarkan sesungguhnya apa yang ada di populasi sampel merupakan bagian dari populasi jelas karena tidak mungkin kita melakukan tadi saya katakan keterbatasan dana tidak tidak cukup atau tidak mungkin dana kita cukup untuk melakukan survei seluruh dari total populasi jadi istilahnya kalau mahasiswa beda kalau kita pemerintah kalau mahasiswa bullshit aja itu kita bicara total populasi populasi itu sendiri nanti anda jangan bingung bisa saja bentuknya tidak semuanya tentu kalau dalam epidemiologi kita bicara manusia atau orangnya atau host kalau beberapa yang lain bisa saja yang di unit dalam populasi itu bisa saja bentuknya bukan manusia atau kejadian atau misalnya sekolah berapa jumlah sekolah yang kita butuhkan disitu kita juga bicara berapa sampel sekolah yang kita butuhkan nah disitu makanya yang di garis bawah ini belum tentu semuanya adalah populasi orang apalagi misalnya nanti anda mengambil model datanya agregat misalnya berapa jumlah waktu yang dibutuhkan biar datanya punya banyak merepresentasi gambaran di waktu misalnya nanti contohnya apa misalnya anda mau ngambil tentang perubahan iklim atau parameter iklim itu juga butuh juga berapa jumlah parameter yang dibutuhkan berapa titik yang dibutuhkan itu yang kedua yang harus dipahami nah yang ketiga adalah anda bedakan nanti ada istilah di dalam sampel itu yang mungkin banyak mahasiswa sudah banyak mendengar silahnya random atau acak kalau bahasa ini nah random atau acak ini coba anda catat ini itu ada dua sebenarnya ada silahnya random sampel dan yang kedua ada silahnya random sampel istilah lain itu adalah selection atau random seleksi seperti itu nah ada yang ketiga yang disebut dengan random alokasi nah random alokasi atau random sampel itu sesuatu yang berbeda gak sama tapi kalau random seleksi atau random sampel itu sama artinya tapi random alokasi itu berbeda nah antara random seleksi dengan random alokasi atau tadi seleksi itu juga disebut dengan random sampel itu perbedaannya adalah ini coba anda catat kalau random sampel atau random seleksi itu kita mengacang atau merandom dari populasi menjadi sebuah apa namanya sampel yang sampel ini bagian dari populasi jelas ya itu adalah untuk random sampel dan random seleksi nah berbeda dengan random alokasi nah kalau random alokasi itu berangkatnya bukan dari populasi tapi adalah dari sampel nah sampel ini jadi kan sudah dilakukan random sampel atau random seleksi berarti kan dari populasi sampel nah kalau random alokasi ini dari sampel ini yang kita peroleh dari populasi dengan acak secara acak atau secara seleksi secara acak atau random sampel atau random seleksi itu kita random lagi untuk dialokasikan saya ulang lagi di random dialokasikan untuk yang biasanya kita gunakan adalah apakah dia nanti dialokasikan untuk diintervensi atau memang kita alokasikan dia dengan tidak diintervensi seperti itu dan ingat perbedaannya mendasar antara alokasi dan random seleksi itu adalah base onnya dari mana atau dasarnya dari mana alokasi berdasar dari sampel sedangkan yang seleksi berdasarkan dari populasi nah ini penting nanti Anda di metode penelitian dan juga melakukan penelitian ketika melakukan eksperimen itu jangan sampai ngaco jangan sampai salah karena berbeda antara random yang disebut selama ini acak random sampel itu dengan random alokasi nah dalam sampel mungkin Pak Yudi sudah juga menyampaikan tidak mengulang terlalu detail disini karena kan hanya dua saja yang menjadi dasar itu yang pertama adalah apakah dia dilakukan secara acak atau random atau non-random ada istilah lagi yang ada representatif dan non-representatif atau dia terwakili dengan tidak terwakili nah Pak kok ada pula sampel yang tidak terwakili dia ada karena memang bukan bagian dari situ nah ada kadang-kadang memang sifatnya ada istilahnya eksekutif sampling yang sifatnya chance-nya atau kesempatannya ketika responden itu datang pada hari itu atau kesempatan itu dan kita tidak tahu yang datang kita jadikan dia sebagai sampel dalam hal ini nah yang selanjutnya adalah tentu kita pelajari yang selama ini adalah memang apa sih tujuannya sebenarnya kan tujuan itu adalah memberikan bagaimana hasil yang kita peroleh itu agar memang mendekati atau bisa mengatakan mewakili dari apa yang ada di populasi kita kita bicara nanti contohnya nanti di aplikasinya bagaimana misalnya nanti di lab kita bisa lihat di aplikasi statistik kita bisa melihat jadi kalau Anda belajar ini setidak-tidaknya nanti Anda tahu hasil dalam penelitian Anda itu presisinya bagus apa tidak hasil riset Anda bagus apa enggak jadi kalau dosen yang paham ini apalagi Anda juga nanti itu enggak pusing-pusing aja kita melihat skripsi mahasiswa melihat outputnya sudah tahu bahwa oh iya ini mahasiswa ini bagus dia melakukan operasi sisi-sisi bagus dan juga apa namanya kita lihat nanti parameter-parameter populasinya bisa kita peroleh di situ pertanyaan yang selanjutnya adalah kenapa kita membentukkan sampel di populasi jawabannya yang tadi kita ada keterbatasan dana mungkin kita mengambil total populasi dan sumber daya juga termasuk di situ itu jawaban dari kenapa kita butuh sampel dari sampel ini banyak kita mempelajari makanya nanti di pertemuan minggu depan kita coba dalami artinya kita punya sampel itu kan bagian terkecil yang kita peroleh dari populasi dan nanti apa yang menjadi nanti target di dalam kita melakukan estimasi atau uji hipotesis jadi kalau dalam sampel itu cuma dua ini perlu nak catat juga butuh dua yang pertama adalah apakah kita melakukan estimasi atau yang kedua kita melakukan uji hipotesis makanya nanti di rumus sampel dua ini kategori yang mengklasifikasikan itu apakah kita melakukan estimasi atau uji hipotesis makanya nanti hirarki itu akan ada mulai dari apa itu studi sampel studi aktual kita atau dikatakan dimana sampel kita ambil dan nanti ada sampai nanti populasi target kita siapa untuk kita melakukan populasi eksternalnya untuk kita melakukan generalisasi itu kita bisa lihat hirarkinya nanti tentu kita menggunakan ini kita bisa melakukan estimasi dan juga tadi saya katakan uji hipotesis di dalam populasi target kita nanti ke depan oke nah ini dia jadi ini mungkin pernah Anda lihat atau yang sama sekali belum tapi kalau di metodologi penelitian ini sudah diajarkan biasanya karena ini terkait nanti Anda mampu mendefinisikan siapa menjadi populasi sampel Anda atau studi sampel atau tadi saya katakan studi aktualnya populasi aktual dan siapa menjadi populasi target dalam hal ini gitu kan dan termasuk juga nanti ke depan adalah apa menjadi populasi eksternalnya nah ini yang paling penting kita pahami apa namanya Anda semua jadi perlu kita kita apa namanya pahami definisi ini sebentar ya terima kasih Terima kasih. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih video aja ya. Gimana? Nggak ada suaranya satupun. Ini kayak apa namanya? Kalau nggak kita tutup aja lah. Saya kasih aja videonya ke PJ-nya. Nggak ada satupun nanda suaranya. Nggak ada suaranya. Salah kan kita udah online ini. Saya pelan-pelan dulu ingin sampaikan ke Anda semua. Kalau nggak, kalau tahu kayak gini kan biar video aja. Nanti dibilang video, Pak Deh pengennya kasih video aja. Atau Anda yang sukanya kayak gitu. Nah, memang itu kita terbatas. Kalau bisa kita itu interaktif. Ada yang Anda tanyakan, takutnya nanti kan nggak paham. Kita sudah coba di lab bagaimana kita efektif. Apa namanya, meskipun ada beberapa pertemuan, tapi efektif apa yang kita dapatkan. Nah, ini menurut kelihatan ini. Nah, coba tadi sampai. Jadi paham ya. Iraki ini, Anda harus paham ini. Agar memang nanti tidak salah. Seharusnya kita bisa mendefinisikan mana yang apa namanya, studi sampelnya dan aktual populasinya dan studi targetnya. Oke, sebentar. Sub indo by broth3rmax Nah, selanjutnya adalah Tentu nanti di dalam kita melakukan estimasi itu juga ada dua yang perlu isu, yang perlu kita lihat. Nah, nanti ada namanya external validity dan internal validity. Nah, biasanya internal validity ini lebih cenderung nanti adalah memang kita bisa melihat nanti bias atau isu bias itu adanya di sini. Sedangkan inferential statistik itu di sini. karena memang bagaimana kita melakukan estimasi ini dan termasuk juga nanti kita melakukan yang namanya generalisasi. Nah, nanti minggu depan seolah kalau kita jelaskan nanti bagaimana contoh dari masing-masing target ini. Nah, yang paling penting juga dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah ada istilah yang mungkin nanti Anda banyak kenal juga ada namanya kerangka sampel istilahnya lain adalah sampling frame. karena kerangka sampel ini, coba Anda catat, sampling frame itu atau kerangka sampel ini ini tidak terlepas dari kalau kita bicara random mana ingat betul ini kalau bicara random atau acak itu adalah wajib kita mempunyai kerangka sampel kalau enggak kita enggak tahu dari mana kerangka kita ingin merendom itu atau melakukan acak makanya Anda pastikan dulu Anda mau merendom di mana makanya nanti ada menentukan metode sampling mungkin Pak Yudi apakah sudah menyampaikan untuk menentukan metode sampling itu tergantung di mana kerangka sampel itu tersedia kalau dia tidak tersedia disitulah kadang-kadang kita enggak bisa menggunakan metode sampling yang misalnya contoh kita ambil simpel random sampling di level provinsi enggak mungkin kita mengambil simpel random sampling di provinsi sedangkan kerangka sampel itu adanya di RT atau di RW misalnya yang punya list makanya akhirnya kita menggunakan multi-stack random sampling bertahap dia paham ya dalam hal ini nah sama juga oh karena sampel itu adanya di SD enggak mungkin kita ngambil oh kita perlu meng-cluster SD-SD-nya dan nanti yang ada sampelnya kelas 3 dan kelas 4 misalnya nah itu jadi sampling frame ini penting di mana dia berada dan nanti akan berimbas ini saya untuk Anda catat berimbas terhadap metode sampling yang kita gunakan nah yang kedua adalah sampel size nah baru kita di dalam sampling itu ada baru sampel size nah sampel size itu barulah namanya tadi ukuran berapa sampel yang dibutuhkan itu sampel size dia nah sampel size apa makna sampel size disini sampel size gunanya adalah apakah jumlah yang diperoleh atau size sampel yang diperoleh cuma Anda catat ini memadai atau tidak diuji secara statistik nah kalau Anda perhatikan kalau sama Pak Dev belajarnya akhirnya akhirnya ke dalamnya apa filosofinya harus mampu Anda gitu gak sekedar menghitung hitung-hitung aja Anda bisa semua orang bisa hitung pakai aplikasi ya hitung tapi filosofinya ini yang harus Anda pahami nah saya ulang lagi kenapa sampel size dibutuhkan makanya Pak kan saya ngambil total sampling kan saya ngambilnya total sampling total sampling berarti kan semua populasi saya ambil tapi pertanyaannya adalah gak butuh Pak saya menghitung sampel size karena kan saya ngambil total populasi pertanyaannya jawabannya yang tadi apakah kalau pertanyaannya apakah sampel yang Anda ambil itu total populasi sudah memadai untuk diuji statistik apa belum nah jadi nanti kalau deskripsi Anda buat Pak saya total sampling Pak nanti pemimpinnya nanya ini rumah sampel Anda mana ya kan saya ngambil total populasi Pak jadi jawabannya salah artinya apa pemimpin mesti nanya apakah dengan jumlah ini memadai diuji statistik apa enggak karena Anda enggak menghitung sampel size paham enggak jangan nanti Anda selalu bisa kalau Anda belajar sini Anda tidak wampu menjawab itu jangan Anda buat yang lain-lain jadi jawabannya itu jadi harus kita menghitung kayak apapun sampel Anda Anda tetap menghitung nah makanya dihitung nanti pada rumus sampelnya apakah nanti mengestimasi atau jipotesis gitu loh untuk kita bisa memadai itu nah yang ketiga adalah sampling design atau metode atau strategi dalam hal ini nah sampling design atau metode ini sama metode dan strategi sampling yang digunakan bagaimana subjek atau unit studi tersebut akan dipilih yang disebut rancangan prosedur seleksi sampel atau rancangan sampling disinilah kita nanti kita bisa melakukan apa namanya strategi yang tadi saya katakan sampling design atau strategi ini dia linking atau berhubungan dengan sampling frame tadi dia tiga-tiganya berhubungan yang perlu dipertimbangkan nah karena gitu tadi kalau unitnya adanya perangkat sampelnya disini belum tentu kita bisa menggunakan sampling random simple random sampling nah cocoknya mungkin cluster karena unitnya ada disini ini gitu nah coba nanti pas saya ingin melakukan estimasi berapa prevalensi katarak saya ingin menestimasi itu nah populasinya adanya dimana kan gitu kalau Anda estimasinya sumber berarti ada dong pakai data sensus apa data apa yang Anda gunakan untuk merandomnya nanti yang satu dapat di Payakumbu yang satu dapat di Padang gimana akhirnya kan terbatas juga oh kita gak mau kumpul terlalu ini atau kita ingin batasi aja dua dua wilayah saja atau kabupaten kota misalnya itu kan nanti bertahap disitu nah jadi ini penting kita pahami nah ini juga sama tadi yang saya sampaikan jadi nanti ada bicara non probability ada yang probability ada yang random ada yang non kalau non probability jelas dia tidak acap itu sesuka artinya gini tergantung dari penelitinya saja tapi keterbatasannya itu tadi kelemahan non probability adalah keterwakilannya dan termasuk juga apa namanya yang tadi ya confidence atau incidental yang ada proporsif ya subjektifitasnya tinggi gitu tapi ini juga dipilih kenapa Pak ya kadang-kadang kriteria sampling yang ditentukan terlalu sulit gitu nah contoh misalnya bisa juga ada dapatnya di apa namanya memperoleh contoh misalnya dulu ada masih suasaya melihat tentang kusta itu kan apa yang penyakit kusta itu kan jarang ya masih ada-ada lah tapi masih jarang itu sulit gitu kalau dia mengambil aja di apa namanya di pariyaman bagaimana itu ada cuma tujuh gitu Pak tujuh ini gimana saya ngambil Pak sampel tujuh dan itu apakah bisa ini enggak gitu loh adekuat memadai enggak untuk diuji nah akhirnya kan apa namanya sulit untuk apa namanya untuk memastikan perwakilan tadi gitu oke ini jadi pertimbangan tadi oke sebentar saya stop dulu disini oke ini jika ada pertanyaan silahkan ya saya izin dulu sebentar ada yang saya ini kan saya ambil dulu sedikit ya ya disitu kita perlu mempertimbangkan tadi ada yang misalnya yang sulit lagi misalnya kayak HIV-AIDS Anda coba nanti itu sulit nggak mungkin dapat kalau tidak Anda masuk ke komunitasnya mungkin Anda cari di mana kerangkannya sulit makanya kadang-kadang ada kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu mungkin langsung kita temukan di populasi akhirnya bisa kita ini di hospital base pasti semua sakit atau pakai semua saya kerja jadi itu yang jadi pertimbangan kita nanti di dalam ini jadi kalau nanti probability tentu kita butuh kerangka tadi nama label, nanti mulutkannya yang kita bisa melakukan penomoran dan jelas gitu apalagi nanti kita mengambil sistematik kita mempunyai interval tertentu untuk bisa kita pertimbangkan disitu termasuk juga sedurnya tadi jangan nanti Anda acak itu pakai apa istilahnya plot tray jadi Anda Pak bagaimana Anda melakukan random Pak saya menggunakan lot tray gimana tuh ada tujuan lot tray kayak gimana kayak bebe julo-julo Pak tahu dosennya semua buat julo-julo ini gimana kita robek-robek serkas Pak kita tulis ini nanti kita apa namanya masukin ke kaleng Pak nanti kita apa pocok dari bilangan yang bisa satu nanti yang terpilih itu itu kan tidak kuno gitu ya kan nanti pas skripsi Anda buat pula model lot tray seharusnya itu tidak ada melalui apa mengacak secara random melalui komputer atau aplikasi nah itu banyak atau Excel juga bisa gitu kan atau tabelnya juga bisa kita lakukan itu ini nanti jangan karena lihat skripsi ini akhirnya ini nah terus dalam istilah sampling juga ada proses pemilihan subjek dari jumlah subjek pada kelompok tertentu ya kan terus juga sampling frame yang bisa saya sampaikan dan ada hasilannya PSU primary sampling unit atau disebut juga pemilihan sample dari sampling frame di dalam tahapan pertama pemilihan sample nah ini pemilihan sample dari sampling frame di dalam tahapan pemilihan sample ini disebut dengan PSU nah jadi sampling unit yang pertama bukan yang secondary itu primary dalam hal ini nah ini juga penting nanti di dalam kita menentukan nah ada istilah lain nanti disebut dengan sampling error nah sampling error ini merupakan bagian dari total kesalahan estimasi parameter yang disebabkan oleh karena sifat acak sample ini sudah dijelaskan Pak belum ini saya coba ulang jadi gini Anda kalau di dalam melakukan random apalagi nanti menggunakan tabel random misalnya kadang-kadang kita memang harus juga tahu di lokasi populasi itu seperti apa ini Pak pernah betul sampling error terjadi ini waktu di pekan baru di daerah dekat pelalauan itu pernah melakukan survei waktu itu survei ARKL disitu disampaikan bahwa ada apa namanya kita sudah mendapatkan kerangka sampelnya dan didapatkan peroleh waktu itu ganjil nomornya dan intervalnya tentu kan ganjil-ganjil juga kebetulan intervalnya ganjil nah pas kita di lapangan yang heran dia kan ada di komplek situ ternyata nomor ganjil itu hanya di sebelah rumah yang rumah yang di sebelah kanan jalan akhirnya yang di kiri di jalan ini genap akhirnya kalau kita dapat nomor ganjil intervalnya ganjil akhirnya yang dapat kan sebelah kanan aja tuh keterwakilannya yang sebelah kiri gak dapat karena nomor genap nah itu biasanya itu terjadi error itu error dia teracak karena dari sifat sifat acak sampelnya nah hati-hati butuh saya dulu juga pernah di apa namanya daerah survei amdal dulu disitu juga nah itu juga sama nah jadi jangan salah anda sudah melakukan secara bagus di apa ya silahnya di desktopnya random ternyata di lapangannya beda lagi kondisinya gitu apalagi kita kalau kayak apa namanya kalau studi lingkungan itu ya kalau anda itu memang ada juga di daerah misalnya kayak waktu dia meneliti tentang sutet gitu kan nah dia ada yang di bawah sutetnya juga di sekitar radiusnya nah kalau diambil ini akhirnya gak ada yang terkena dampak ada yang terkena dampak ada yang tidak gitu nah itu kan harus sesuai gitu nah yang ketiga adalah ada fungsi dari ukuran sampel sendiri nanti variabilitas sampelnya dan juga pengukuran dalam hal ini nah terus yang kedua adalah sampling variasi ada juga istilah lain adalah sampling bias atau bias ini karena tadi apa kesalahan sematik ya sampel yang non-random biasanya yang tidak acak nah kadang-kadang ada juga yang biasanya gini anda kalau melakukan survei harus hati-hati juga jangan sampai nanti anda melakukan apa istilahnya apa namanya biasanya kan gini habis kita wancara kan kita kasih souvenir atau apa sebagai reward dia sudah berpartisipasi nah tapi anda lihat kalau di lapangan anda hati-hati saya pernah juga tuh apalagi dulu dikasih sembako misalnya ada minyak goreng atau apalah gitu kan nah itu yang tadinya yang tidak masuk kerangka sampel itu kan berbondong-bondong atau ini ke anda untuk ingin disurvey juga kadang-kadang kita di uji padahal yang bersangkutan tidak masuk ke dalam kerangka sampel tapi karena kita butuh sampel juga akhirnya diambil orang yang bukan dalam kerangkanya itu kan nanti tidak secara ini memadai nanti apalagi survei survei kita itu terkait kesehatan ini biasanya kita mencari kasus dalam hal ini orang-orang kadang-kadang penduduk itu lebih cenderung dia pak saya sakit juga pengen diwawancara juga pak yang tadinya sehat-sehat aja karena tetangganya dapat minyak goreng akhirnya kondisinya dia pengen sakit juga itu pernah terjadi hati-hati betul apalagi ada mahasiswa yang mungkin tidak seberapa rewardnya tapi kadang-kadang pagi pulpen saya ingin dapat pulpen juga apalagi uang lebih parah lagi kalau rewardnya adalah uang cenderung mau semua tukang ojek tukang apapun juga akan mau dan saya ingin tidak mengulang ini jadi inilah saya kira sudah dijelaskan apa itu simple random sampling anda baca saja nanti ini kan standar istilahnya basic di dalam metode sampling anda lihat prinsip bagaimana anda baca saja prosedurnya saya tidak fokus saya fokus ke filosofinya tadi yang harus anda pahami itu kan intinya apa semua ini adalah dia random random dalam hal ini apa tadi yang wajib pasum punya kerangka sampel kalau anda tidak punya kerangka sampel anda tidak bisa menggunakan metode ini semuanya itu random bedanya itu ada yang secara langsung ada yang bertahap ada yang dikelompokkan ada yang homogen ada yang heterogen ini yang paling sederhana kalau simple random sampling contohnya gampang di kelas anda saya random dari kelas anda berapa jumlahnya 39 orang atau 40 orang saya ingin ambil 10 orang itu tinggal saya random kerangkanya saya punya listnya dari 39 orang ini saya random jadi 10 itu simple random sampling ada keuntungan yang lebih sederhana dan mudah diukur dan samping errornya yang mudah diukur dalam hal ini yang selanjutnya sistematik kalau sistematik ini gampang dia punya interval ini tadi saya katakan dia dapat ganjil ganjil-ganjil semua kalau kenap udah kenap semua atau yang nanti nomornya saya dapat lepatan 12 12 12 itu kan 24 akutnya nanti tidak ini apa namanya sesuai dengan apa yang kita harapkan di lapangan nah nanti tinggal membaca ada nanti ada namanya praksi sampling menghitung berapa jumlah dapat resen dan itu nanti menjadikan interval nomor berikutnya nomor berikutnya nanti coba anda ikuti nanti sekiranya saya gak perlu menjelaskan secara ini nah keuntungannya bahayanya itu tadi ini contohnya tadi ada siklus yang pak dikatakan tadi kayak di pelawan itu ada siklusnya oh ternyata sebelah kanan ini atau contoh misalnya pola rumahnya itu nomor genap sebelah kanan ini ganjil atau punya di blok ini kayak gimana itu itu sulit nah jadi memang mahannya ada keuntungannya juga ada kekurangan nah kalau ada satu lagi stratified sampling itu adalah ini bisa kita jandeng juga nanti dengan kluster saya lihat itu dia membagi subkelompok yang menurutnya berbeda karakteristik yang penting misalnya usia sub-subkelompok yang kita bisa bandingkan di dalam apa namanya antarkelompoknya itu dia biasanya heterogen dalam hal ini beda dengan kluster yang sifatnya homogen dan di dalamnya adalah heterogen seperti itu nah paling yang paling perlu kita lakukan nanti namanya PPS ini banyak loh kakak-kelas anda ngambil PPS itu sebut dengan probability proportional to size nanti ini kita di pertemuan ketiga nanti kita belajar ini apply to PPS jadi anda bisa menyesuaikan misalnya gini ada dua anggaplah tiga sekolah ada tiga sekolah kita ambil anak SD jadi sampelnya tapi jumlah anak SD di tiga-tiga sekolah ini berbeda apakah kita boleh mengambil dengan jumlah yang sama setiap SD supaya bisa jawab nanti kalau ujiannya soalnya kayak gitu boleh enggak atau kita harus menyesuaikan jumlah apa namanya tentu kalau jumlah anak SD nya banyak tentu sampel yang terpilih di situ juga banyak dibandingkan yang sedikit nah itu disebut dengan PPS dia menyesuaikan jumlahnya tapi pertanyaan Pak Defi pertama apakah boleh sama aja Pak kita ambil aja flat 30-30-30 masing-masing SD boleh enggak padahal jumlah anak SD nya beda-beda ya boleh tapi dalam analisisnya nanti kan dibuat bobotnya nanti itu belajar bobot itu nanti di pertemuan terakhir nanti itu nah itu harus bisa anda membuat bobot itu kalau anda ingin membuat flat aja semuanya sama nah di bobot itulah kita gunakan di analisis jadi estimasinya kan berbeda nah itu kan tergantung penyesuaian apakah anda ingin menyesuaikan jumlah sampelnya atau anda ingin membuat bobot di analisis nah itu beratnya nanti di situ tuh nah karena di analisis bisa dilakukan namanya bobot nah ini contohnya yang tadi saya katakan ini kalau PPS itu disesuaikan disini 15 pasti gak mungkin sampel yang hijau ini dia jumlahnya sama dengan ini karena disesuaikan jumlahnya gitu ya kan paham ya bisa gak saya ambil 33 juga disini bisa tapi contoh bobot yang disini dengan bobotnya ini kan berbeda nah ini dua yang tadi saya katakan kalau sertifikasi itu dia heterogen antar apa namanya kelompoknya gitu loh dan homogen di dalamnya beda dengan kluster kalau kluster gimana antar kelompok dia heterogen di dalam apa antar kelompok dia homogen di dalam kelompok dia heterogen itu kluster oke kalau stratifikasi atau certified random sampling antar kelompok dia itu heterogen tapi di dalamnya dia homogen nah itu membedakan ini ini keuntungan dan kekurangan nah kalau di apa namanya di kluster nah itu kita bisa lebih baik itu di sekolah sekolahnya kan bisa tetap dia sekolah dan sekolah itu kan tetap sekolah dengan sama homogen dia tapi membedakan nanti di dalam sekolah itu yang heterogen sampelnya gitu loh kita bisa bisa coba dengan kluster juga dan apa namanya kita bisa memastikan nanti di dalam prosedurnya juga sama juga pacak dan unitnya dan kita ambil nah keuntungannya ya loftar unit di dalam sampel apa namanya dalam populasi tidak diperlukan depan mengurang biaya tapi tidak tepat jika kluster ini yang homogen dan apa namanya yang di dalamnya karena variasi sampelnya lebih besar pada variasi populasinya ada istilah nanti besar efek desainnya nanti nah sampling error sulit juga diukur disini oke nah kalau kalau multi-stake ya itu adalah gabungan atau memang apa namanya secara bertahap untuk ini jadi pertama adalah dikatakan memang ada dua tahap dan biasanya menggunakan lebih dari satu macam metode sampling nah ini biasanya digunakan community-based tadi ini padahal juga pernah coba waktu itu prevalensi katarap di sumbar akhirnya kita memilih dua kabupaten kota karena unitnya ada di Bukai Smas kita pilih yang satu kabupaten kota yang di pesisir ada yang di pegunungan kita bedakan waktu itu tidak salah yang satu di pesisir selatan yang satu di tinggi ini kita bedakan kita dapatkan karena kita mengestimat kota barat tidak mungkin kena kebatasan biaya tidak mungkin kita ambil seluruh kabupaten kota dan kita random saja kabupaten kotanya dulu dan presentatif pesisir dan pegunungan itu kita ambil satu-satu untuk mewakili dipilihlah itu lalu nanti unitnya dibawa berapa jumlah populasi pada kabupaten itu dan kita ini sedangkan nanti bertahap di random dan nanti di di bekerja di kecamatan dan juga di program di di program di bayangkan nanti contohnya menilai anak sekolah di negara sampel regionnya diambil dari negara sampel provinsi diambil dari masing region yang dipilih sampai nanti sampel anak sekolah yang dipilih bayangkan unit berapa kali tahap yang akan kita lakukan analisis dalam hal ini oke nah ini buku apa namanya kalau saya katakan ini buku sakti jadi kalau Anda Anda bisa download Anda cari nanti di internet Anda download ini sampel size determination in health studies ini sampel Lemesio yang paling terkenal itu dan bisa digunakan untuk menghitung sampel size dalam hal ini nah ini buku buku saktinya orang FKM untuk sampel size ini sebenarnya nah ini kabarnya ada bahasa indonesianya nanti Anda cari aja lah yang bahasa indonesianya ini yang bahasa inggrisnya kalau saya sarankan gratis di-donton nah disini ada aplikasinya sebut dengan S-size jadi di S-size ini gampang sekali kita bisa klik nanti kita melakukan estimasi kah uji hipotesis kah kita studi base control kah kohort lengkap sekali disini apa Anda ada punya software-nya bisa jawab sudah nanti coba saya kirim saya Anda download juga nanti nah coba Pak Dev stop screen contoh coba Pak Dev jalankan software-nya kayak gini jadi nanti Anda canggih ini kalau kalau sama Pak Dev pelajaran mahasiswanya harus canggih-canggih semua bisa lebih canggih dari dosennya nah ini coba Pak Dev demokan ke Anda nanti ini sederhana software ini tapi apa ya sangat powerful untuk umah siswa baik 1S2 ataupun juga S3 nah tapi memang nggak di di internet saya nggak tahu apakah ini tersedia apa nggak baik 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba share screen dulu. Terima kasih. Nanti ada aplikasi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Tampilan seperti ini. Dan nanti kita klik OK. Berubah tampilannya seperti ini. Ini bisa nanti kita lakukan. Kita pilih ostimasinya. Contoh misalnya kita menggunakan absolute precision. Seperti ini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan kelihatan ya. Nah di sini kita bisa apa namanya. Nah di sini. Ini ada contohnya. Ini satu. Ini satu-satu. Ini kita bisa lihat membaca. Ini contoh. Ini contoh. Dia mengestimasi. Dan melakukan estimasi populasi poporsi. Dengan absolute precision. Dan kita evaluate. seperti ini kita klik nanti evaluate itu contohnya dan tampilannya seperti ini asik kan sudah ada rumusnya kita tinggal masukkan misalnya kita menggunakan 5% confidence interval kalau untuk studi populasi kalau studi eksperimen kita bisa lakukan presisinya 99% tinggal tatik aja makanya saya bilang kalau untuk hitungnya itu tidak perlu pusing software-nya banyak yang perlu Anda pahami filosofinya bagaimana maksudnya apa ini tergantung kalau di studi cross-sectional Anda menggunakan ini dan itu kita bisa gunakan dia bisa juga 0,05 ini juga dia ada istilahnya nanti kalau kita ambil yang standar untuk studi cross-sectional itu dia 0,05 ini 0,05 385 dan apa namanya ini standarnya seharusnya cross-sectional kalau Anda belum dapat referensinya proporsinya berapa untuk menentukan nilai P-nya Anda pakai 0,5 ini P-nya dengan absolute precisionnya 0,05 sampel minimum itu 385 makanya studi cross-sectional tanpa ada dasar minimal itu sampelnya 385 Anda pakai rumus ini saja selesai apapun dimanapun populasinya kalau untuk sedikit cross-sectional kalau Anda belum dapat punya dasar contoh saya mau melakukan estimasi katarak saya belum tahu preferensi katarak di sumber itu tahun sebelumnya berapa kita ambilnya 0,05 0,05 itu kan diantisipasi populasinya 50% makanya wajar kalau studi awal apakah studi apa yang belum jelas minimal itu 400 400 itu sudah di atas 385 385 ditambah antisipasi 10% sekitar mungkin ditambah 38 lagi dari 385 itu ya 400-an amannya nanti nanti saya kirim ke apa namanya lalu di WA nanti kalau bisa di-download nanti kalau saya masukkan ke Google Drive-nya biar bisa Anda semuanya nanti menggunakan oke nah terus dan saya coba yang uji hipotesis misalnya ini contoh misalnya kalau kalau kita ambil yang uji apa namanya hipotesis misalnya ya nanti ini lengkap kalau kita ambil yang mana yang one side juga ada rumusnya lengkap rumusnya tidak ada di sini semua ultra ratio juga makanya buku saktini yang tadi yang 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 tadi download cari di internet itu bukunya software-nya ini jadi Anda baca itu dan panduannya di situ semua oke gampang ya tidak perlu sulit-sulit untuk itu penting konsepnya ini harus Anda paham nah saya kira itu itu pengantar dulu biar ada semangat depannya biar apa namanya saya paling tidak suka kalau Anda diam-diam aja nanti diam itu dua maknanya paham betul atau tidak tahu sama sekali dua aja tuh tapi kalau ini kan bisa ragu-ragu kita ini kan oke ada pertanyaan enggak sebelum kita tutup nanti saya kirim bahannya ke PJ dan termasuk software yang dan dia jalannya hanya bisa di Windows oke ada pertanyaan izin bertanya Pak ya Tadi kan ada sampling bias tadi tadi katanya itu error dalam non-probability sampling tapi kalau di di random sampling ada sampling biasnya atau yang sampling error tadi aja Pak kalau di sampling bias itu kan biasnya itu salah satunya itu karena sifat acak samplingnya sedangkan kalau di dalam yang non-probability yang sifatnya tidak random kadang-kadang biasnya lebih besar lagi contoh kalau disebutkan bias seleksi misal bayangkan kalau kita itu padahal di Thailand pernah coba kita inginnya perempuan tapi dapatnya bengcong gitu kan atau ladyboy kalau di Thailand itu lebih parah lagi tuh seleksi bias dalam hal ini itu bias seleksi dalam kita ngambil sampel itu lebih parah bukan orang yang tepat ada juga mahasiswa misalnya dia apa ya istilahnya kondisi misalnya gini dia ingin usia produktif misalnya atau misalnya contoh yang belum menikah misalnya kalau yang gak serta tanda produksi yang lebih katakan sulit juga kalau memantau yang usia produktif umur sekian umur sekian ternyata ada yang tanpa sadari dia gak menikah meskipun umurnya lebih mudah misalnya karena gak bohong atau ingin di ini itu pernah juga macam-macam lah yang dapat misalnya kita ingin penduduk asli misalnya padahal dia pendatang gitu kan untuk memastikan itu nah itu tergantung dari kriteria-kriteria yang kita buat nanti di dalam subjek dalam sampling kita gitu nah setidak-tidaknya sampling bias itu kita harus bisa hindarkan tadi dari sifat acaknya terus ada dan nanti mungkin minggu depan pada berjelaskan bias itu banyak sekali detail-detailnya dan ada yang tadi sifat contoh misalnya ada yang parah di rumah sakit misalnya ini bias juga waktu itu penelitiannya PJK penyakit jantung koronel salah satu faktor risiko yang dinilai diabetes mitus nah masiswa ini tanpa sadar tentu kan ada variable independennya DM diabetes mitus tanpa sadar ternyata yang waktu itu dia di rumah sakit itu mengambil pada hari Kamis yang menjamin yang heran kami pas waktu hasilnya itu kok orang yang PJK status DMnya 100% jadi gak ada yang tidak diabetes melitus kami kan heran juga jadi di tabel 2x2nya itu hanya satu row saja diabetes melitus 100% dan ternyata baru disadari ternyata pak mohon maaf pak waktu itu kenapa DM semua karena waktu itu saya rekamin ternyata pasiennya rawat jalan DM semua makanya pas saya tanya apakah bapak ibu diabetes jawabannya ya semua itu kan sudah memperoleh nilai homogen sudah teracak secara random pas hari itu seharusnya dia tukar-tukar gak hari Kamis saja hari Rabu hari ini yang gak pasien DM itu contohnya kalau kita gak paham di lapangannya gak ngerti juga itu sulit jadi emang perlu dipertimbangkan nanti melihat bias-bias ini atau dia terecak gak secara ini atau ada juga yang menarik waktu itu di daerah mana ada ada parabenya pekerjaan pekerjaan ini sudah dibuat ada milayan ada PNS ada ini ada macam-macam ada kriterianya tujuh pekerjaan di situ swasta berdagang yang lebih parah adalah yang gak tahu karena memang dia di kampung nelayan pekerjaannya nelayan semua jadi kan heterogen homogen semua akhirnya skripsinya berubah jadi studi padan nelayan akhirnya karena apa respondennya nelayan semua pekerjaannya itu mahasiswa juga karena itu tadi makanya gak salah dosen menyarankan seharusnya studi awal dulu lah sampelnya 30 dulu lihat minimal sambil menguji instrumen kita nih ada variasinya gak gitu sekaligus mengkoreksi nanti ada kriteria-kriteria variable itu yang benar-benar heterogen nanti namanya variable kan ada variasi nah itu kadang-kadang salah karena kita samplingnya salah cara penempatan itu yang paling parah kalau nanti anda inskripsi mengulang itu bias seleksi itu salah orang kebayangan kalau salah orang yang bilang lagi itu yang barah di Thailand gitu kalau di Thailand instrumennya kalau di iniskelamin itu tiga raki perempuan ladyboy ladyboy ini termasuk iniskelamin yang khusus juga karena itu juga kalau kita masuk kriteria itu nanti ditabulasikan juga kalau tidak di exclude sama sekali gitu nah memang seperti itu oke ada lagi pertanyaan nah kalau tidak ya mudah-mudahan minggu depan itu selasa ya mungkin kalau bisa hari selasa coba kita cek dulu jadwalnya apakah selasa siang atau ini untuk bisa nanti delete kalau tidak kita terpaksa online lagi nanti ini oke kalau tidak kita cukupkan dan nanti video ini kita share termasuk juga software tolong diingatkan saja nanti kalau belum mudah-mudahan bermanfaat untuk apa namanya pengantar awal ini untuk bicara semangat setelah UPS ini oke terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih